musik 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 kalau pasangan Billy sama Amanda menurut Ustadz gimana sih? yang viral ya jadi memang dunia sekarang ini kan serba digital ya serba online berita, gosip informasi olahraga, pendidikan semua bisa disampaikan hanya melalui digital dibaca semua orang melalui handphone di laptop bahkan ada penelitian sekarang hampir mendekati 90% orang akses berita itu di handphone jadi membaca berita udah gak kayak di zaman dulu era 90-an, awal 2000-an yang harus di TV radio, koran tapi sekarang udah by phone semua udah bisa terakses makanya berita-berita yang cepet viral kayak odading mengoleh ya bandung viral cepet kemudian kasus mutilasi di kalibata juga cepet bahkan kisah asmara yang menjadi trending di youtube kayak Lesti dengan Rizky Bilar ya terus kemudian Billy dengan siapa bang? itu juga jadi viral dan banyak diminati karena pertama mungkin faktornya ini berita berita anak muda ya kisah cinta gitu loh love story jadi banyak diminati yang kedua lagi covid sekarang jadi orang banyak gak kemana-mana akhirnya akses berita saya rasa udah jadi satu hal yang wajar nah tinggal bagaimana kayak saya di bidang dakwah ngimbangin berita-berita itu dengan hal-hal yang bermanfaat kayak kita kasih bantuan ke korban bencana terus datengin pesantren yatim dan lain sebagainya walaupun ya gak akan pernah sebanding dengan berita gosip tapi paling beda itu bisa mewarnai dunia digital dengan hal-hal yang lebih positif tapi kalau menurut Ustadz ya mungkin Billy di kategorikan dengan Amanda ini berbeda keyakinan ya terus kalau dia pacaran kalau menurut Ustadz di Mata Ustadz ini tetap artinya kalau sudah urusan rumah tangga harus iman harus agama apapun alasannya bahkan hal ini jangankan secara hukum agama ya secara hukum negara pun Indonesia ini tidak mengakomodir pernikahan beda agama jadi kalau mau beda agama ya di luar Indonesia gitu tapi karakter orang Indonesia ini emang suka dengan hal-hal yang berita kontra ya berita yang justru membuat orang makin kepo makin banyak komen di apa namanya di berita-berita jadi menurut saya ya tadi kita cuma bisa ngembangin dengan berita-berita yang positif gitu ini udah gak bisa dibendung berita apapun sekarang bisa jadi viral apalagi terkait hal-hal yang memang unik aneh itu cepet contoh masalah trending trending di YouTube itu kan jarang banget yang terkait dengan pendidikan agama ya minimal sosmed-sosmed yang kita punya ini utama teman-teman milenial kid zaman now itu harus lebih bisa menjadikan apapun sebagai bahan dakwah jangan kalah dengan gosip lah walaupun sekali lagi ratingnya gak pernah sama tapi minimal ada kiprah kita untuk berdakwah dengan case-case yang ringan seringan apapun buang sampah jalan sembarangan terus makan dengan tangan kanan ini kan ajaran-ajaran dalam agama Islam yang bisa tersampaikan dengan bahasa anak muda kalau menurut pandangan Ustadz Bili ini seperti apa sih sosok apa kan sama Ustadz ini senang banget iya Bang Bili sering ya berapa kali ngobrol ketemu tapi yang pasti Bang Bili ini orangnya asik polos lugu sama kayak Bang Olga lah artinya ya apa adanya ceplos-ceplos baik terus usil kadang juga ya banyak nanya tentang agama juga banyak tapi Bang Bili nih kalau udah nanya kadang keponya gak nangung-nangung gitu terus aja diincer ya gak apa-apa sih nanti sebagai sahabat saya cuma bisa bilang mudah-mudahan Bang Bili terus dalam kebaikannya orang mau bilang apapun silahkan tapi kalau sudah urusan rencana nikah beda agama itu harus bener-bener matang dipertimbangkan gitu loh karena urusannya bukan hanya sekedar berumah tangga tapi kan nantinya juga ada anak cucu yang harus difikirkan keyakinannya akidahnya kalau Bili sering curhat apa sih? terakhir sama Bang Bili saya udah lama banget ya jarang curhat masalah pribadi sih ya sama kayak teman mahrum Bang Olga kadang bercanda-becanda urusan dan eh pertanyaan-pertanyaan ringan lah gitu kan yang ngebatalin puasa apa aja terus kalau mau umroh gimana hal keseharian banget jarang yang curhat sampai in depth sampai terlalu dalam tuh gak pernah soal pacar soal pacar apa ya? soal pacar pacar paling pertanyaan sifatnya umum aja kalau lagi ketemu di di stasiun tv itu paling besar gimana sih kalau misalnya kita punya orang cewek yang kita suka nih boleh gak sih kalau kita doain supaya dia makin demen sama kita diwiritin segala macem gitu-gitu pertanyaan yang pertanyaan anak muda jaman sekarang lah tapi salutnya Bang Bili memang dia karakter baiknya tuh sama kayak Bang Olga gitu berbaginya kuat terus gak pandang siapapun baik sama siapa aja